Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno, kembali melanjutkan safari politiknya dengan bertemu masyarakat di Kompleks Alun-Alun Wonosobo, Jawa Tengah, Senin Siang. Sandiaga dijamu dengan kesenian tradisional tek-tek dan langsung ikut joget sambil mengacungkan dua jari. Dalam kunjungannya, Sandiaga tegaskan akan melanjutkan program-program Era Orde Baru. Namun yang akan dijalankan adalah program-program yang baik, yang bisa memberikan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang memberikan tentunya kesejahteraan kepada masyarakat, program-program yang memberikan suasana pada tangan, memberikan kemudahan pupuk bagi petani, memberikan juga penyuluhan, pendampingan, pelatihan-pelatihan kepada petani sehingga mereka meningkatkan produktivitasnya tentunya baik dan layak untuk kita kembangkan lagi. Kunjungan Sandiaga Uno di Wonosobo merupakan safari politik yang terakhir, dari rangkaian kunjungannya di wilayah XK Residenan Keduh sejak hari Jumat pekan kemarin. Selanjutnya, Sandiaga akan melanjutkan kampanye ke Aceh. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didika Danohartono, ANews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.